Intro Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Dewan dan semakin seru perbincangan kita dan juga masih mengundang partisipasi Anda untuk bentar aktif silakan di 0852-1250-5398 Baik, ini terputus dengan pertanyaan saya ini ya termasuk pertanyaan dari Pak Iwan tadi bagaimana dengan para dikema tadi bahwa setelah jadi atlet kemudian berprestasi dan diangkat menjadi PNS dan apakah itu mutlak atau bagaimana sebenarnya tanggapan dari Pak Musyakir mungkin silakan Terima kasih, mungkin harapan kami selaku insan olahraga kami berharap kita mencoba mengarah kepada profesionalisme sebuah pekerjaan harapan kita kepada semua stakeholder khususnya kepada pemerintah agar mencontohkanlah negara-negara lain yang telah berbuat banyak supaya karir ini terus berlanjut sampai hari tua mereka menjadi maskot setiap apa yang telah diraih oleh si atlet mereka menjadi maskot untuk sebuah negara atau sebuah daerah jadi apabila mereka telah diikat dengan sebuah kontrak atau dengan sebuah pekerjaan sehingga profesionalismenya itu akan hilang atau terikat dengan kegiatan-kegiatan lainnya itu menurut pikiran saya agar lebih kita mencoba ke arah profesional banyak beberapa negara telah mencoba itu mereka begitu lahir dari kandung ibunya di tes bakat tes bakat kemana anak ini akan besar nanti kemana arahnya apakah ke pendidikan atau ke olahraga yang olahraga itu dibina bahkan sampai tua diberikan fasilitas segala macam oleh negara agar mereka menjadi maskot dalam satu bidang profesionalisme olahraga itu sendiri demikian mungkin Pak tapi ada nilai lebih juga nih Pak ya ketika seseorang berprestasi di bidang olahraga mungkin untuk menjadi anggota TNI, Polri artinya mereka juga ini ada bidangnya sendiri juga di bidang olahraga artinya ini juga lebih memudahkan itu seperti apa Pak? waktu kami dulu, waktu saya ketua akun ini dulu kami bekerja sama dengan TNI, Polri supaya atlet-atlet khususnya dulu di Asia Besar yang berprestasi bisa diterima di masuk tes tetap tes tapi diprioritaskan diprioritaskan baik di TNI maupun di Kepolisian tes sekarang dengan mungkin ketua akun ini sekarang juga masih melanjutkan tetapi sekali lagi banyak atlet-atlet kita yang maunya jadi PNS yang ingin mau PNS nggak mau jadi misalnya Pak Juhit TNI dan Polri cuma satu segelintir dua orang atlet yang mau jadi banyak mau jadi PNS jadi mau enak lah kita bilang padahal dengan PNS itu bisa memutuskan tadi ini Pak ya terpaksa mereka di bidang olahraga itu karena disibukan oleh kerja di PNS dengan bidang yang berbeda ya Pak ya oke baik dan tadi juga terima kasih di pertanyaan Pak Iwan ini ya dan ini juga saya lanjut kembali ke menyosong pekan olahraga ataupun PORA ke-13 ini ada 29 cabang olahraga ini Pak menjadi kita yang akan dipertanikan apa-apa saja nih Pak waduh kalau diingat-ingat nggak hafal juga kita ya karena semua yang dipertanikan di PON ya kita dipertanikan juga di PORA ini karena banyak sekali itu 29 kalau kita hafal mungkin nggak ingat juga ya oke harus kita lihat lagi daftar lesnya oke nah untuk para atlet dari Kabupaten Aceh Besar ini Pak ini kesiapannya sampai sudah seperti apa ini untuk mereka yang bertanding untuk kembali menjadi meraih juara umum nanti ini Pak ya itu harapan harapan kita kan boleh berharap ya yang menentukan kan yang di atas Allah SWT kita sudah berbuat dari tahun 2017 kita sudah melakukan tahapan-tahapan sampai hari ini juga tidak pernah terputus yang hari ini telah diambil alihal PIP PORA secara terus-menerus PIP PORA juga membina dengan berbagai cara teknis yang mereka siapkan jadi untuk menuju ke sebuah harapan yang tadi semoga apa yang diharapkan oleh teman-teman kita pimpinan daerah dan semua sekolah khususnya pencinta olahraga misalkan olahraga itu akan menjadi nyata agar tidak kecewa lah nanti di kemudian hari oke dari 29 cabang yang akan dipertandingkan nanti Aceh Besar kira-kira punya atlet yang unggul di bidang mana mungkin ini Pak yang paling unggulnya mungkin menurut Pak Mazakir sendiri apakah menembak atau yang lainnya atau bagaimana sudah pasti Pak kalau kami selaku tuan rumah pasti kami yang terbaik mungkin punya yang unggul di bidang apa ini yang di bidang olahraga apa di cabang apa maksudnya ialah intinya sebuah move atau sebuah semangat bahwa jadi tuan rumah itu sudah siap harus semuanya harus semua sudah siap harus semua bidang tapi ada spesifiknya lagi mungkin di dalamnya ada yang sudah levelnya internasional ada yang level nasional baik itu yang saya tanyakan mungkin Aceh Besar untuk cabang olahraga apa ini yang kira-kira kuatnya ini Pak hampir mungkin hampir setengah ya hampir setengah dari 29 cabang itu adalah atlet-atlet andal Aceh Besar termasuk atlet provinsi itu umumnya dari Aceh Besar konon lagi atlet-atlet semacam atletik terus anggar bela diri itu hampir hampir semua bela diri cabang bela diri itu itu kebanyakan orang-orang Aceh Besar anak-anak Aceh Besar karena kenapa dengan mudah hubungan tadi maka disitulah lahir-lahir bibit-bibit unggul di Aceh Besar contoh stadion raya disitu semua cabang olahraga berkumpul jadi mungkin itu salah satu saya tambahkan sedikit mungkin pundi-pundi mendali emasnya di Aceh Besar yang banyak di atletik atletik angkat besi angkat besi angkat besi habis itu semaksu menembak habis itu dayung habis itu anggar kerati taekwondo dayung ini apa namanya panjat tebing panjat tebing panjat tebing itu apa namanya olahraga favorit dimanapun waktu dulu juga kita juara dua di Aceh Timur juga pundi-pundi mendali diraih di yang paling banyak angkat besi 9 mendali yang diperebutkan 11 kita bisa merebut 9 mendali menembak diperebutkan kita bisa meraih 4 jadi saya mesti teringat benar juga di atletik habis itu menyelam lagi kita menyelam juga andalan kita banyak oke ini menyelam berbeda dengan berenang beda kalau kita di berenang agak kurang memang ada agak kurang padahal banyak ini medali sangat banyak di berenang di renang tapi karena cabang renang ini kan kita sesuaikan dengan syariat oke oke kekurangan di situ kekurangan kita di situ jadi renang itu sendiri kan kalau pakai kerudung agak ini agak risih jadi ini untuk atlet renang kebanyakan yang pria atau pria dan wanita tapi pada umumnya khusus untuk Aceh itu kebanyakan mungkin di impor dari luar ya oke tidak dari Aceh karena itulah saya katakan tadi terbentur pasti karena dari sisi aturan permainan di renang itu sendiri kita pun tidak tahu persis tapi aturannya yang kita tahu bahwa pakaiannya sangat minim sehingga di Aceh tidak cocok jadi mungkin kalau pun ada di pandemikan nanti suatu tempat itu akan dipisahkan dua sisi sisi pria dan sisi wanita digabung seperti di daerah lain mungkin seperti itu oke nah saya sempat membaca juga bahwa tidak semua apakah semua cabang olahraga ini dipusatkan di Aceh Besar ini Pak ataupun ada beberapa cabang yang tidak dipusatkan di Jantung memang siogianya di Aceh Besar namun dikarenakan oleh beberapa fasilitas itu tidak berada di Aceh Besar ya katakala seperti selam renang di Aceh Besar kan tidak ada kolam kalau menyelang itu harus kita cari posisi seperti di laut itu kalaupun ada di Aceh Besar mungkin posisinya itu tidak bisa digunakan untuk menyelang oke baik contoh misalkan selam harus ke Sabang atau harus di Kurung Raya atau harus di Uleli karena daerahnya sudah steril dari alam itu sendiri untuk mereka bisa jadi penyelang oke artinya memang ada beberapa cabang yang tidak dipusatkan di Jantung mengingat dengan infrastruktur yang yang tidak ada di sana ini Pak ya oke artinya juga ini sudah sangat kesiapan yang sangat luar biasa dan artinya dengan menyongsong pekan olahraga Aceh ini juga membagikan dan juga membakar semangat para pemuda-pemuda Aceh untuk gemar berolahraga untuk mengguluti olahraga dan juga menjadikan olahraga ini sebagai profesi tadi ini Pak ya baik nah tadi sempat saya tanyakan juga kucuran dena ini untuk pora ini Pak kira-kira ada sampai berapa di pembocorannya ini ya banyak lah kalau dari tingkat 1 dari tingkat 1 aja ini kan eventnya provinsi jadi ke provinsi aja mungkin hampir 100 M untuk infrastruktur dan tingkat 2 juga oke kesiapan harus luar biasa jadi nanti tua rumah nanti adalah kenangan yang ditinggalkan waktu pora ini misalnya infrastruktur tempat free olahraga banyak yang sudah kita dirikan di Jantung mudah-mudahan dengan adanya momen ini Jantung bisa lebih maju bisa lebih apa masyarakat Jantung juga aja besar kepada masyarakat luas iya dan juga ini juga meningkatkan perekonomian perekonomian dan artinya dengan sudah dibangunnya beberapa infrastruktur di Jantung dan juga ada wacana mendikan Jantung sebagai four city juga ini artinya juga akan terus membangun kota Jantung ini Pak ya kita akan nanti di tahun berapa 2024 2024 2024 akan jadi dua rumah bersama salah satunya di Jantung nanti akan dibuat lagi fasilitas fasilitas peninjang jadi dengan suksesnya pora ini nanti bisa dilihat oleh pemerintah pusat jantung ini mampu jadi yang untungnya seluruh kita masyarakat yang ada di Jantung artinya berkelanjutan bisa berkelanjutan tidak terputus sampai di pora ini dan juga nanti ada persiapan di pon tahun 2024 nanti artinya dengan infrastruktur yang sudah ada yang lebih ditambah ataupun lebih dimantapkan lagi iya sudah pasti kalau kita sukses sentuhnya ASEAN Game ini sukses jadi negara lain sudah juga mendukung kita di tahun 2032 menjadi tua rumah olimpiade artinya ketika satu event sudah sukses dan itu akan dilihat untuk event-event berikutnya iya tingkat nasional tingkat yang lebih tinggi oke jadi naik kelas juga ini Pak untuk tingkat yang lebih tinggi dan ini juga semakin menarik bincang-bincang kita dan juga sekali lagi untuk membangkitkan semangat kepada para pemudang muri Aceh untuk gemar berolahraga dan untuk menjadikan event-event besar seperti pora ini juga salah satunya untuk menjadikan Aceh sebagai bibit-bibitnya tadi ya bibit-bibit atlet yang cukup luar biasa dan sepertinya juga waktu kita sudah hampir sudah dekati waktu akhir mungkin saya minta beberapa pesan mungkin silahkan dari Pak Menzakit kami bisa mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan kepada khususnya kepada kita semua para stakeholder yang ada di Aceh khususnya Aceh besar alangkah lebih indahnya kalau kita menuju sebuah kesuksesan itu kita harus berpegang kepada aturan dan kemudian kita harus lebih profesional dalam mengelola sebuah kegiatan sehingga apabila kita berpegang kepada aturan yang ada dan kita agungkan aturan itu sendiri maka akan sukseslah selama segala hal dan kepada seluruh lapisan masyarakat tidak segan-segan dan tidak bosan-bosan untuk mencari tahu dan untuk datang ke lembaga KONI baik itu di kabupaten maupun di provinsi untuk selalu memohon arahan tentang olahraga kami siap membantu dan mendukung sepenuhnya mungkin ini memang bidahnya KONI sendiri oke pesan dari Pak Ibrahim mungkin ini sebagai statement closing ini Pak oke saya mengharapkan kepada sahabat teman-teman saya di KONI teman-teman saya di DPRK pemerintahan di Aceh Besar supaya ini kita jadikan momentum tempura ini untuk kita memperkenalkan pariwisata kita yang ada di Aceh Besar karena pelu-pelu kita kemarin juga kita tunjukkan ada yang di Lampu ada yang di Lomba Teh ada yang di Kung Raya dan sebagainya malahan sepeda gunung ada yang ke arah Lung sana oke jadi mudah-mudahan momentum ini momentum ini kita tunjukkan kepada masyarakat menjadi tujuan wisata nantinya Aceh Besar dan kita sebagai tua rumah nanti kita melayani tamu yang lebih bagus yang lebih terhormat dan satu lagi kita bisa meraih prestasi sebagai keluar sebagai juara umum terapi dengan cara-cara kita junjung tinggi sportivitas olahraga oke baik jatunya sportivitas olahraga juga tetap di nomor satukan dan semoga kita dapat menyongsong ke olahraga Aceh atau Pora ke-13 tahun 2018 ini dengan Aceh Besar sebagai tuan rumahnya dan mari kita sukseskan bersama baik dan terima kasih Pak Ibrahim dan juga Pak Muzakir atas kesempatan malam ini dan juga pada pemisahan di rumah dan akhir kata saya Fati Mampamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati